Halo sahabat-sahabat, ketemu lagi dengan saya Fera di video terbaru sahabat-sahabat.com channel. Nah, kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengkoneksikan printer Epson EcoTank L11050 ke laptop atau ke smartphone menggunakan wireless connection. Tonton terus videonya sampai habis ya! Oke, langsung aja teman-teman, kita harus siapkan pastinya 1 unit printer Epson EcoTank L11050, lalu ini saya udah input ya kertas ukuran A3 ke input paper tray-nya, lalu saya sudah sediakan laptop untuk kita install software-nya, tapi kita akan menggunakan wireless connection, dan pastinya kita siapkan kabel power untuk kita menghidupkan printer ini. Pertama-tama, kita colokin dulu ya kabel power-nya. Setelah terplug secara sempurna, kita harus nyalakan printer-nya dengan cara menekan tombol power button. Lampu power button-nya sudah stand-by ya teman-teman, lalu selanjutnya kita download dulu software atau driver printer Epson EcoTank L11050 di laptop ataupun komputer teman-teman ya. Sebagai informasi aja, saat teman-teman membeli printer ini, teman-teman kan dapat CD driver tuh ya kan, tapi karena laptop saya udah nggak ada DVD room-nya lagi, jadinya saya harus download dulu driver-nya ya, software driver-nya. Nah, cara download-nya gimana? Teman-teman tinggal klik aja di browser teman-teman, ketik aja download driver Epson L11050. Ya, ini ada paling atas nih ya, kita langsung buka aja yang di Epson Indonesia, epson.co.id. Kita klik ya, lalu kita pilih menu download ya teman-teman, ditunggu aja kalau misalnya masih loading. Nah, kita pilih yang paling atas nih teman-teman ya, yang Epson Web Installer for Windows. Nah, ini kita yang full package, kita download ya teman-teman. Nah, kita langsung cek aja nih teman-teman, udah berhasil ke download atau belum. Nah, ini udah selesai, lalu kita klik dua kali. Dan kita klik yes. Oke, ini license agreement-nya, kita set langsung ya. Yes. Ini kita next. Nah, disini ada keterangan ya, pastikan kalau printer sudah nyala dan sudah terisi tinta. Kita centang ya, I have finished fill ink into the ink tank, lalu klik next. Nah, ini lagi proses download printer driver-nya ya, kita tunggu aja teman-teman. Nah, ini dia ada notification kayak gini, wifi capable product found. Kita langsung aja ya, pilih yang yes. Biar kan nanya nih, do you want to connect it to the network automatically? Langsung klik yang yes. Ini tunggu aja ya teman-teman, dia lagi menyambungkan antara printer ke wireless dan laptop ke wireless-nya nih, nyambungin dia. Lagi tahap untuk connect. Ini langsung kita klik install ya teman-teman. Ini langsung aja kita download Epson Photo Plus. Oke, sudah berhasil. Sekarang langsung kita print test page. Oke, sudah berhasil teman-teman. Setelah itu, setelah print test page pertama tadi sudah selesai, lalu kita klik next. Ini tahap selanjutnya, ini cek function ini mengecek apakah sistem atau firmware printer ini sudah update atau belum gitu ya. Nah, disini juga langsung di notif nih. Mau langsung registrasi nggak Epson produknya supaya garansinya langsung aktif gitu ya. Ini saya skip aja ya tahapnya. Kalau misalnya teman-teman mau langsung registrasi garansinya, teman-teman tinggal klik aja pilih yang register ya. Ini saya skip ya teman-teman. Oke, your product is ready to use. Setup is complete. Nah, sudah selesai nih. Kita koneksiin. Nah, sekarang kita coba test ya teman-teman. Ini saya paper size A3. Paper type-nya kan plain paper ya. Outputnya kita pakai yang high. Coba ya teman-teman ya. Nah, kita coba test ya. Kita langsung saja coba print. Lalu kita juga akan coba untuk koneksikan melalui handphone ya teman-teman ya. Smartphone. Download dulu Epson Smart Panel. Nah, sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil nih print gambar. Sekarang kita coba dari handphone ya teman-teman ya. Saya kebetulan menggunakan iPhone ya iOS. Kalau teman-teman menggunakan Android juga bisa tinggal install aja. Download di Play Store. Epson Smart Panel. Ini saya lagi proses download nih Epson Smart Panel-nya. Setelah berhasil download, kita langsung buka aja Epson Smart Panel. Lalu klik agree. Lalu klik ok. Terus next. Allow. Next lagi. Allow lagi. Kita tunggu. Nah, ini sudah ketemu ya. Select the product to connect to. Nah, 11.050. Ini karena saya handphonenya connect ke wifi yang tadi ya. SSID-nya yang STI. Baris tengah. Guda STI. Gudang ya. Nah, yang ini juga tadi sudah kita koneksikan dan melalui install driver di laptop. Sebelumnya kita sudah koneksikan ke router. Jadi, kebacaan nih otomatis ya IP address-nya nih. Kita langsung pilih aja teman-teman. L11.050 series. Connection is complete. Nah, kita sudah berhasil mengkoneksikan handphone saya nih dengan printer ini. Setelah itu, kita kita mulai aja teman-teman untuk print. Ya. Print apa nih? Kita coba print foto ya teman-teman ya. Kita pilih foto yang mau kita print. Nah, sudah berhasil deh teman-teman. Saya coba print dokumen gambar yang ada di file saya. Nah, oke. Kita sudah berhasil ya teman-teman. Mengkoneksikan dua device dari laptop dan juga dari smartphone ke printer Epson ECO TANK L11.050 menggunakan fitur wireless. Nah, teman-teman gimana? Masih bingung nggak? Kalau misalnya teman-teman masih bingung, kalian bisa tinggalin kolom kom... Sorry. Kalian bisa tinggalin komen di kolom komentar ya. Kalian mau tanya apa aja, nanti Mimin akan jawab ya pertanyaan kalian. Terutama kalau masih kesulitan dalam proses instalasi. Atau juga teman-teman bisa telpon langsung ke sukses.com. Nomornya ada di link deskripsi. Oke, sekian video kali ini. Kalau teman-teman suka sama video ini, tolong di like, di share, maka ada teman-teman kalian yang membutuhkan informasi ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax